Assalamualaikum sobat berhitung Ngobrol ringan lokomotif Kembali lagi dengan saya Hedan Kisamono Kali ini kita akan membahas Mobil jualan Pijang menopuan tipe E Tahun 2009 Tahun 2009 Oke Kita simak videonya Oke Sobat Borito ini dia tampilan depan Dari Toyota Kijang Innova Tahun 2009 ini Disini Dia menggunakan Headlamp multi reflektor Menyatu dengan lampu sennya Dan di bawah ada Foglamp Ini Grillnya dia sudah dicet Dengan warna hitam Serta lambang Toyota Sudah dilapis krom Kita Lihat Mesinnya Dia Menggunakan mesin VTI 2000 cc Ruang mesin Sudah dicet Warna body Dan Kap mesinnya juga Tapi belum ada Peredamnya Ini tampilan Sampingnya Dia menggunakan Profil ban Brixton Ecopia Dengan Ukuran 205 65 Ring 15 Ini velgnya Original Dia memakai Aloy 5 palang Dan ringnya Sudah Cakram Di sebelah sini Ada Emblem VTI Dan untuk Lampu Dan untuk Spionnya sendiri Dia sudah dilapis krom Dengan di sini Ada lampu sennya Di sini Ada Talang air Dan Antena Dia masih Sistem Ditarik Serta Handle Pintunya Dia ini Sudah di warna Hitam Dope Dan Untuk Ban belakang Sendiri Sistem pengen remennya Dia masih Tromol Ini Tampilan Belakang Dari Kijang Innova Tipe E Ini Dia Lampu Belakang Juga Sudah Multi reflektor Ini Emblem 20 E Dan Ini Emblem Kijang Innova Serta Di atas Plat nomor Dia Listnya Masih Serta Di atas Plat nomor Dia listnya Di Cet Warna Hitam Dock Serta Emblem Toyota Ini Di belakang Belum ada Rear Weepernya Tapi Dia sudah ada Spoiler Dan Hemant Stop Lamp Dan Di bawah Ada sensor Parkir Dua titik Serta Ada Tanduk Dan Di bawah Ada reflektor Untuk Ban Serap Dia ada Di bawah Sini Dia menggunakan Profil Ban Bigstone Turanza Dan Pelletnya Sudah Aloy Sesuai Dengan Yang Dipakai Ini Tampilan Sebelah Kirinya Dan Untuk Pengisian Ban Bakar Dia ada Di Sebelah Kiri Ini Punci Toyota Kijang Innova Dia masih Pisah Dengan Remote Ini Juga Remote Sudah Remote Gantian Oke Langsung Saja Kita Lihat Interior Dari Toyota Kijang Innova Ini Tampilan Bagian Bagian Depan Serta Tampilan Dashboard Untuk Door Trim Sendiri Dia masih Hard Plastik Disini Bahan Fabrik Serta Pemuka Pintu Disini Berwarna Bronze Dengan Empat Power Window Dan Otomatisnya Masih Di Sisi Driver Disini Ada Window Lock Dan Door Lock Serta Handlenya Masih Sewarna Plastik Berwarna Beige Di Bawahnya Ada Cap Holder Dan Door Pocket Serta Speaker Untuk Joknya Sendiri Dia sudah Dibungkus Dengan Kulit Sintetis Emitex Dia Aslinya Berbahan Fabrik Seperti Ini Untuk Pengaturan Joknya Sendiri Dia Masih Manual Disini Ada Reclining Dan Sliding Dia Ada Di Bawah Sini Dia Belum High Adjuster Oke Langsung Saja Kita Masuk Ke Mobil Toyota Kijang Ini Tampilan Speedometernya Disini Ada Odometer Bawah Odometer Serta Indikator Temperatur Dan Indikator Bensin Disini Bisa Diatur Trip A Trip B Dan Odometer Untuk Setirnya Sendiri Dia Palang Tiga Dengan Pengaturan Sudah Tilt Staring Namun Belum Teleskopik Untuk Tuas Sebelah Kiri Dia Ada Tuas Sweeper Dan Sekaligus Waster Serta Di Sebelah Kanan Ada Tuas Lampu Untuk Bagian Bawah Disini Ada Tuas Pembuka Bahan Bakar Dan Mekasin Serta Disini Ada Electric Mirror Kiri Kanan Dia Belum Electric Retract Ini Untuk Tombol Lampu Foclamp Dia Masih Terpisah Disini Ada Kisi AC Beserta Buka Tutup Dan Ini Masih Manual Tiga Pedal Untuk Dashboard Dia Masih Hard Plastik Disini Ada Untuk Sensor Parkir Dan Disini Ada Jam Digital Serta Tipnya Dia Sudah Diganti Dengan Tip Single Dine Sony Tip Radio Kaset MP3 Di Bawah Sini Ada Laci Penyimpanan Serta Pengaturan AC Masih Sistem Putar Disini Pengaturan AC Dari Luar Dan Dalam Ini Tombol Lampu Hazard Dan Di Bawahnya Ada Asbak Serta Socket Lighter Disini Banyak Dummy Tombol Ini Tuas Transmisinya Hand Brick Serta Disini Ada Ruang Penyimpanan Dan Ini Bisa Untuk Cap Holder Arm Race Dia Bisa Dibuka Juga Di Bawah Ada Laci Serta Di Depan Penumpang Sisi Driver Dia Ada Dua Laci Disini Untuk Bisa Penyimpanan Untuk Head Race Dia Sudah Adjustable Disini Seat Bell Dia Sudah Adjuster Hand Grip System Fix Sound Faser Belum Disertai Kaca Dan Lampu Untuk Spion Dalam Dia Sudah Dinex View Dan Sound Faser CC Driver Dia Hanya Disertai Car Pocket Belum Ada Kaca Dan Lampu Oke Langsung Saja Kita Lihat Ke Penumpang Baris Kedua Disini Ada Tombol Chill Protector Ini Tampilan Untuk Penumpang Baris Kedua Di Dot Rim Dia Masih Hard Plastik Disini Bahan Fabrik Serta Ada Space Pocket Penyimpanan Serta Pemuka Pintu Disini Power Window Dan Handlenya Masih Sewarna Dengan Plastiknya Berwarna Beach Disini Ada Cap Holder Dan Door Pocket Serta Ada Speaker Seat Ada Seat Back Pocket Beserta Disamping Penumpang Sisi Driver Untuk AC Baris Kedua Sudah Bisa Diatur Dari Belakang Dengan Pengaturan Manual Isi AC Hand Grip System Fix Di Sebelah Sini Juga Hand Grip System Fix Dan Ada Headrest Dua Titik Sudah Adjustable Juga Serta Ada Seat Bell Di Setiap Penumpang Disini Disediakan Tiga Seat Bell Untuk Tiga Penumpang Dan Kita Coba Lihat Dan Naik Di Bagian Baris Ketiga Disini Untuk Membuka Naiknya Dia Belum Otomatis Melipat Di bawah Sini Ada Tuas Untuk Melipat Lagi Kursi Oke Kita Langsung Coba Baris Ketiga Oh Ya Ini Tampilannya Untuk Baris Ketiga Untuk Di Baris Ketiga Ini Kursinya Masih Bisa Dimajuin Lagi Yang Baris Kedua Tapi Dia Lumayan Nyaman Masih Leluasa Untuk Kaki Yang Tinggi Saya 165 Disini Kursinya Sudah Disertai Dua Headrest Bisa Adjustable Juga Dan Disediakan Dua Seat Bell Disini Ada Hand Grip Fix Ada Kisiasinya Juga Dan Lampu Baca Serta Disamping Sini Dia Ada Cap Holder Dan Sebelah Sini Juga Ada Dua Buah Cap Holder Oke Langsung Saja Kita Lihat Bagian Bagasinya Belakang Ini Bagian Bagasinya Dia Masih Sistem Tarik Disini Untuk Membuka Bagasinya Disini Ada Space Untuk Bagasi Lumayan Juga Bisa Untuk Dua Buah Koper Dengan Tas Disini Ada Hook Dan Ini Empat Penyimpanan Toolkit Dan Dongkrak Oke Kita Langsung Coba Jalan Dengan Mobil Toyota Kijang Ini Dengan Sedikit Cerita Pengalaman Saya Menggunakan Toyota Kijang Ini Oke Sobat Baritu Kita Akan Coba Jalan Memakai Toyota Innova Tahun 2008 Tipe E Ini Kita Langsung Jalan Jalan Saja Jangan Lupa Sabuk Pengamannya Jadi ketika memakai mobil ini ketika ada jarak binwas Imbingan dan pengawasan ke daerah saya sering mengantarkan memakai mobil ini untuk tim pengawasan Atau pada waktu acara ibu-ibu saya sering memakai mobil ini jadi kalau untuk pengalaman saya memakainya ini mobil untuk Toyota Innova tipe ini tipe E tahun 2008 ini untuk tenaga dia lebih responsif dan untuk bagian driver juga kita nyetir itu Pandangan luasnya itu pandangan luasnya tapi masih enak karena mobil ini tidak terlalu besar atau lebar Yang agak kurang recommendednya mobil ini dengan sisi 2000 nya dia terkenal boros apalagi ketika kita memakainya agak ugal-ugalan atau istilahnya memacu kecepatannya terus menerus Maka mobil ini dia sangat boros Jadi mobil ini walaupun dia terlihat kecil dari All New Innova yang keluaran baru Sebenarnya mobil ini sebenarnya mobil ini luas untuk kursi baris ketiga sendiri ketika saya tadi mencoba dengan kursi yang baris kedua tidak di full digeser ke depan itu masih leluasa dan untuk ketinggian kepala sendiri dia tinggi juga sehingga terkesan luas Dan yang pasti mobil ini ketika dipacu dengan kecepatan tinggi dia tidak dia tidak limbung dan untuk di jalan Akselerasi dan handlingnya enak sekali untuk mobil ini Dan di jalan tol sendiri dia dipacu kecepatan tinggi juga tidak limbung dia lebih stabil Oke mungkin itu sedikit review saya tentang mobil Toyota Innova tahun 2008 ini Yang sebenarnya ini adalah tipe E tetapi di beberapa tempat sudah ditambahi dengan fitur atau sudah disamakan dengan tipe G mungkin barangkali sobat beritu ada yang tahu bagaimana saja yang seharusnya Ini mobil Innova tipe E tetapi dia dijadikan tipe G mungkin sobat beritu ada yang pernah memakai juga dan berpengalaman mengenai mobil ini kita ngobrol di kolom komentar barang kalian yang menambahkan juga jangan lupa like subscribe dan share video saya semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih